Terima kasih. 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 Ini yang kami hormati. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia, silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam Harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Ida Ayuputu Adi Kartikadewi, selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan laporan kegiatan pelatihan PKM tahun 2021. Yang terhormat, Wakil Rektor Tiga Universitas Pendidikan Ganesa, yang kami hormati, Kepala Biru AKPK Universitas Pendidikan Ganesa, yang kami hormati, Kepala Fungsional Ahli Madya Humas, Universitas Pendidikan Ganesa, yang kami hormati, Kepala Fungsional Ahli Madya Humas, Universitas Pendidikan Ganesa, yang kami hormati, Bapak Putus Sukma Kurniawan, STMA, yang kami hormati, Ketua MPM Rema Universitas Pendidikan Ganesa, atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua BEM Rema Universitas Pendidikan Ganesa, atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua KOKMA Citradana Universitas Pendidikan Ganesa, atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua KMHD YBP Universitas Pendidikan Ganesa, atau yang mewakili, Ketua PMM Al-Hikmah Universitas Pendidikan Ganesa, atau yang mewakili, yang kami hormati, KMDKIM Universitas Pendidikan Ganesa, atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua BEM Fakultas Universitas Pendidikan Ganesa, atau yang mewakili, yang kami hormati, Demisioner Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa, serta rekan-rekan panitia yang kami cintai dan kami bangga. Puji syukur kita panjatkan kepada Ize Sangyang Widiwase, atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatrah dan rahmatnya, kegiatan pelatihan PKM tahun 2021, dapat dilaksanakan secara semidari pada hari ini, Minggu 7 November tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia Kegiatan Pelatihan PKM tahun 2021, akan memberikan gambaran laporan mengenai kegiatan hari ini. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan kegiatan pelatihan PKM tahun 2021, sudah dirancang dari beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini mengambil tema, mengembangkan kreativitas mahasiswa, melalui pelatihan PKM, dalam mewujudkan inovasi kreatif pada revolusi industri 4.0. Ada pun pendanaan dari kegiatan ini, bersumber dari Kas Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa, dan dasar pemikiran dalam pelaksanaan kegiatan ini, antara lain, Tridharma Perguruan Tinggi, dan Program Kerja Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa, Masa Bakti 2021-2022. Kegiatan ini dirancang untuk mahasiswa penerima KIPK, khususnya mahasiswa baru, dengan tujuan agar mahasiswa KIPK dapat lebih memahami secara mendalam, terkait program kreativitas mahasiswa, sejalan dengan adanya Program 450 PKM Pendanaan Tahun 2022. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat memahami konsep-konsep dalam penyusunan program kreativitas mahasiswa, dan mampu menyalurkan ide-ide kreatifnya melalui penyusunan program kreativitas mahasiswa. Kemudian, peserta dalam kegiatan ini adalah mahasiswa penerima KIPK, khususnya mahasiswa baru. Total peserta dalam kegiatan ini berjumlah 715 orang, dan kepanitiaan berasal dari Pengurus Forum Komunikasi Bidik Misi di Universitas Pendidikan Ganesa dengan 24 orang panitia yang bertugas secara luring. Waktu dan tempat pelaksanaan, hari tanggal minggu 7 November 2021, waktu 8.30 Wita hingga selesai, tempat melalui daring atau melalui Zoom meeting. Demikian laporan ini saya sampaikan. Tidak lupa saya mewakili kepanitiaan, memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat hal-hal yang secara tidak sengaja membuat hadirin kurang berkenan. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan dari Ketua Penitia. Acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Wakil Rektor III Universitas Pendidikan Ganesa yang sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak, silakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam dan salam harmoni. Ya, saya hormati Kepala BK Biru ya, AKPK dan beliau sudah bergabung. Saya hormati fungsional media bidang maswa dan umas. Bapak-Ibu staff pegawai yang mungkin ada di ruang ini. Narasumber Bapak Kutu Sukma Purniawan STMA yang saya hormati. adik-adik dari BEMREMA, dari MPM, dari seluruh hormawa yang ada di Udiksa, yang Bapak banggakan. Adik-adik peserta pelatihan PKM tahun 2021 yang Bapak banggakan. serta dari Panidia yang telah menyiapkan kegiatan ini yang juga Bapak banggakan. Pertama, tentu kita harus bersyukur kehadapan Tuhan yang mahasiswa atasan nugerahnya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keuntunan, sehingga kita semuanya di ruang ini dan mungkin di ruang ruang-ruang kita bisa bertemu dan beraktifitas dalam satu kegiatan yang sangat penting yaitu pelatihan program kritis mahasiswa untuk adik-adik yang menerima biasiswa KIPKA tahun 2021. Kenapa saya anggap ini sangat penting karena perlu kita ketahui ya jadi PKM ya di tingkat nasional merupakan ajang kredititas yang sangat bergensi. Jadi usah saling meningkatkan kualitas PKM saling bersaing dengan perguruan tinggi lain untuk bisa tampil memperoleh pendana kemudian tampil di PIMNAS dan sampai memperoleh medali jadinya. Nah itu suatu hal yang bergensi diantar UNUSTAS. Nah kemarin malam juga saya baru datang dari Ubud disitu ada pertemuan tentang kemahasiswaan penyiapan berbagai kegiatan kemahasiswaan Bapak Rektor lagi menyampaikan kepada kita semua bahwa tahun 2022 diharapkan Undiksa bisa menyiapkan 450 judul PKM yang bagus yang baik yang berkualitas. Nah ini ditegaskan karena beliau juga sangat concern terhadap mahasiswa. Perhatian luar biasa terhadap adik-adik mahasiswa di dua tahun ini sehingga adik-adik mahasiswa juga harus bisa memberikan yang terbaik. Pertama yang menerima biasiswa. Nah ini ingat adik-adik penerima biasiswa itu kan sudah divasilisasi oleh negara. Sudah divasilisasi oleh Undiksa. Jadi kami benar-benar menyiapkan memilih adik-adik yang terbaik yang bisa mendapatkan kip. Nah oleh karena itu sekarang adik-adik harus tunjukkan diri adik-adik. Karena ketika adik-adik kuliah hanya menghasilkan ijazah tanpa ada kompetensi-kompetensi lain, nanti di masyarakat adik-adik akan jauh lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan reka-rekaan adik-adik mahasiswa kompetensi-kompetensi taman itu antara lain adalah prestasi. prestasi. Apalagi adik-adik juarai misalnya mendapat mendali di PIMNAS. Nah ini akan ketika adik-adik melamar misalnya jadi dosen karena saya juga sering menguji dosen di UNU di Undiksa. Yang saya tanya pertama apa prestasi saya pernah menjuari PKM. Jadi nilainya sudah tinggi. Tidak perlu menggali lagi yang lebih detail karena sudah menunjukkan prestasi. Nah itu yang harus kita lakukan. Adik-adik mahasiswa jangan konsen kuliah ya tetapi harus mengikuti berbagai kompetensi-kompetensi yang sangat banyak. Salah satunya dalam PKM. Nanti banyak sekali ada kompetensi lain yang juga didanai oleh pusat, didanai oleh pemerintah. Jadi ketika kita lolos sangat membanggakan. Didanai lagi membanggakan. Kemudian nanti kalau lolos PIMNAS itu adik-adik bisa nyimpen prestasinya. Ketika begitu akhir kuliah adik-adik sudah bisa gunakan sebagai tugas akhir. Tidak perlu lagi membuat tugas akhir. Itulah yang dilakukan oleh kita undiksa. Artinya penghargaan terhadap PKM itu luar biasa. Jadi adik-adik nanti semester akhir ketika sudah selesai kuliah adik-adik sudah punya prestasi misalnya lolos PIMNAS lolos PIMNAS saja apalagi juara. Itu sudah boleh menunjukkan kepada kedua program studi bahwa adik-adik sudah bisa tanpa TA tanpa skripsi tinggal membuat laporan yang sudah dilakukan ketika boleh disimpan. Misalnya adik-adik sekarang semester berapa ini semester 1 misalnya sudah punya sampai lolos PIMNAS nanti begitu semester 9 atau semester 8 adik-adik sudah selesai kuliah saja sedorkan saja. Ini yang kita buat peraturannya ini perlu diketahui oleh semuanya. Oleh karena itu Bapak mendorong adik-adik semuanya menyiapkan gagasan-gagasan kreatif jadi lihat di lingkungan adik-adik sekitarnya ada masalah dah pecahkan itu karena sudah disediakan berbagai slot PKM ada yang disebut sebagai PKMP itu PKM penelitian lebih pada riset harus melakukan riset kemudian diuji dan sebagainya menghasilkan sesuatu temuan yaitu namanya PKMP kemudian ada PKMK apa itu PKM kewirausaha jadi berhubungan dengan kewirausahaan bisnis berkaitan dengan pengembangan atau pemecahan masalah terkaitan dengan usaha usaha-usaha misalnya usaha jasa usaha produk dan sebagainya yang ketiga ada namanya PKMT teknologi disitu membuat misalnya suatu daerah ada sumber air yang sulit misalnya dinaikkan misalnya ada limbah yang banyak ada sesuatu memerlukan teknologi nah ini masuk ke PKM teknologi kemudian ada PKMM namanya yaitu pengabdian masyarakat jadi ada persoalan di suatu daerah ada suatu komunitas satu masyarakat nah itu kita bisa turun ke sana pecahkan masalah itu nah ini menjadi PKMM namanya dan terakhir ada yang kelima namanya PKMKC nah jadi kalau punya gagasan ya ingin mengembangkan apa dan itu namanya gagasan karsa cipta ya jadi oleh karena itu adek-adek nanti akan diberikan wawasan oleh Pak Sukma nanti beliau sudah pernah pengalaman membibing dan sebagainya nah ini perhatikan dengan baik ya kemudian jangan didiamkan saja ketika sudah punya wawasan punya gagasan diskusikan nanti cari dosen-dosen pemimbing adek-adek di fakultas sekarang ini sudah melakukan identifikasi sudah melakukan sosialisasi tentang PKM ini dan sudah ada ribuan gagasan sudah masuk mungkin sudah ada adek-adek yang masuk di situ lanjutkan nanti kami di rektorat akan melakukan pendampingan nanti ketika sudah ide aja dulu ide ini saya mau memecahkan masalah ini judulnya nanti akan bisa disempurnakan oleh Bapak Ibu dosen pendamping yang sudah kami siapkan di UNISTAS kemudian nanti akan datangkan juga naras sumber-sumber lain untuk pendampingan nah kalau sudah bagus hasilnya artinya proposalnya baru akan dipilih 450 atau sampai 500 proposal nah itu yang akan kami lakukan tap-tap berikutnya pada pagi hari ini adek-adek mendengarkan dulu kemudian nanti bisa ditanyakan oleh adek-adek kepada narasumber kira-kira punya gagasan seperti ini gimana Pak kemana masuknya itu kami sebenarnya sudah menyiapkan tim-tim di fakultas dan di rektorat nah itu bisa ditanya nanti ya masuk ke sana nah itu yang Bapak sampaikan terima kasih kepada adek-adek panitia yang sudah menyiapkan ini selamat ber pelatihan harapan Bapak pimpinan dan lembaga tentunya nanti dihasilkan dari 715 adek-adek yang menerima KIPKA ini bisa menghasilkan karya yang nanti bisa digunakan oleh adek-adek sendiri sampai tamat bisa dipakai dan juga akan memberikan kontribusi kepada lembaga dan juga nanti bisa prestasi nasional bisa juga akan untuk bangsa dan negara ini segera itu oleh karena panitia meminta saya untuk membuka acara ini pada pagi hari ini pelatihan program kredit as mahasiswa yang disediakan oleh mahasiswa kurum bidimisi yang disediakan pada hari minggu 7 November 2021 saya nyatakan dibuka secara resmi terima kasih saya akhiri dengan parama santih om santih 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 om wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam harmoni hadirin yang berbahagia dengan demikian acara pelatihan PKM Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2021 resmi dibuka kepada seluruh hadirin dan peserta diharapkan untuk on camera karena akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama kepada petugas dipersilakan kepada undangan yang memiliki kepentingan di luar acara ini tanpa mengurangi rasa hormat kami persilakan untuk melanjutkan kegiatannya namun besar harapan kami kepada seluruh hadirin dapat mengikuti acara hingga akhir terima kasih terima kasih hadirin hadirin yang kami hormati kini tibalah kita pada acara inti dalam kegiatan ini yaitu pemaparan materi oleh pemateri pelatihan PKM Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2021 kemudian dilanjutkan dengan sesi review draft PKN dan oleh moderator kepada moderator disilakan Baik terima kasih pewara atas waktu yang diberikan kepada saya sebelumnya Om Swasya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Ramu Budaya Sam Syahitra bagi kita semua Salam Harmoni Porkom bergemar Salam dua kata satu perjuangan hidup mahasiswa Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh audien atau seluruh peserta dalam kegiatan pelatihan PKM Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2021 Walaupun saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 tentu jangan itu dijadikan sebagai hambatan atau dijadikan halangan untuk kita agar tetap berkreativitas dan juga menggali potensi diri yang memang ada pada diri kita baik pada kesempatan ini juga kami menghimbau atau saya menghimbau kepada semuanya agar tetap menjaga kesehatan dengan selalu berolahraga dan yang paling penting adalah tetap menahati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah sebelumnya perkenalkan saya Jeffrey selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan PKM kali ini dari awal sampai akhir ada pun pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa yaitu Bapak Sukma Kurniawan STMA beliau merupakan salah satu dosen pada Prodi S1 Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa selamat pagi Bapak selamat pagi suara saya terdengar terjelas ya ya terima kasih sebelum kita memulai pelatihan PKM pada hari ini saya akan menyampaikan terlebih mengkonfirmasi terlebih dahulu ke koordinator Fakultas di masing-masing Fakultas baik untuk pelatihan PKM kali ini akan dibagi menjadi tiga sesi sesi yang pertama yaitu pemaparan materi selama 45 menit kemudian dilanjutkan sesi yang kedua yaitu review drag PKM yang sudah dibuat oleh peserta yang diberikan waktu sebelumnya yaitu kurang lebih selama satu minggu dan sesi yang ketiga yaitu sesi tanya-jawab baik untuk mempersingkat waktu nampaknya juga para peserta sudah tidak sabar lagi menerima materi jadi kita langsung ke sesi yang pertama yaitu pemaparan materi dari narasumber yaitu Bapak Putus Sukma Kurniawan SDMA waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya ke Pak Sukma terima kasih kepada pewara atas waktunya Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam harmoni pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Panitia dari Forum Komunikasi Bidik Misi Undiksa yang telah berkenan memberikan saya kesempatan untuk berbagi informasi kepada adik-adik semua kepada rekan-rekan mahasiswa semua mengenai proposal penyusunan proposal dari program kreativitas mahasiswa jadi di hari minggu pagi ini saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan peserta yang disini sudah mencapai hampir 600 orang yang sudah memiliki komitmen semangat dan mungkin ide terkait dengan proposal PKM apa yang ingin ditulis jadi seperti yang teman-teman mahasiswa ketahui PIMNAS tahun ini sudah selesai PIMNAS tahun ini dilangsungkan di Universitas Sumatera Utara kalau tidak salah kemudian tahun lalu itu ada di Universitas Sudayana tahun-tahun depan itu nanti silakan teman-teman melihat informasi dimanakah PIMNAS akan dilangsungkan jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Tiga tadi PIMNAS itu adalah sebuah ajang kompetisi bagi seluruh mahasiswa Indonesia dimana yang dikompetisikan itu adalah ide dan kreativitas dalam bentuk program kreativitas mahasiswa jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor Tiga tadi sudah sangat lengkap tentang bagaimana peran teman-teman semua terutama yang mendapatkan biasiswa ini kemudian nanti penghargaan apa yang nanti akan diberikan oleh kampus ketika teman-teman ini bisa berprestasi di PIMNAS seperti itu jadi tugas saya di pagi ini adalah berbagi informasi mengenai pengalaman saya dalam membimbing PKM dan terkait apa-apa saja yang mungkin teman-teman harus pahami dan perhatikan ketika akan menulis PKM saya langsung berbagi materi dulu ya share screen oh ini mohon maaf saya tidak bisa share screen ya hostnya tidak mengizinkan apa bisa dibantu agar saya bisa share screen jadi yang pertama akan kita bahas terkait dengan panduan PKM jenis-jenis PKM itu apa saja yang terbaru jadi disini teman-teman mungkin sudah mengunduh ini ya panduan PKM untuk tahun 2021 jadi nanti silakan dibaca panduannya itu sudah lengkap mulai dari jenis PKM nya apa mungkin nanti sebentar lagi kita bahas kemudian mekanisme dipimnas penilaiannya seperti apa sampai nanti jenis-jenis karakteristik dari PKM karena setiap PKM itu punya karakteristik yang berbeda-beda mulai dari permasalahannya seperti apa penulisannya susunan anggotanya maksimal dana yang boleh diajukan luarannya nah itu berbeda-beda nanti sebentar lagi kita bahas secara garis besar ya oke nah saya presentasi materi sebentar ya sebelum kita masuk ke ininya apa namanya panduannya ya layar saya Pak sudah terlihat G ya sudah Pak ya dari yang pertama kita bahas dulu teman-teman ya pengertian dan jenis dari PKM ya jadi definisi dari PKM dan jenis PKM yang dapat teman-teman susun itu nanti dilihat pada pedoman penyusunan PKM tahun 2021 jadi setahu saya dari kementerian itu sudah menyusun panduan PKM untuk tahun yang terbaru yaitu tahun 2021 jadi nanti sebentar lagi kita akan lihat jenis PKM-nya itu apa saja kategorinya masuk di mana apakah PKM lima bidang dan seterusnya karena ada juga jenis PKM terbaru ya yaitu PKM GFK dimana teman-teman yang suka membuat video itu seharusnya bisa masuk di PKM GFK seperti itu nah kemudian poin yang kedua yang harus kita lihat bersama itu pedoman PKM disusun agar mahasiswa dapat mengetahui mana jenis PKM yang sesuai dengan minat atau permasalahan yang ditemui di dalam masyarakat tadi Bapak WR3 sudah menyampaikan ya jadi dalam menyusun PKM itu teman-teman juga bisa melihat permasalahan apa yang ada di dalam masyarakat yang kita ingin pecahkan solusinya jadi kalau kita menyusun PKM itu itu harus didasarkan pada minat kita minat kita lebih ke jenis PKM yang mana kemudian atau permasalahan yang kita temui di masyarakat jadi kita melihat ada permasalahan di masyarakat kemudian kita lihat ternyata PKM ini cocok sebagai solusi untuk permasalahan di masyarakat ini seperti itu ya kemudian poin yang ketiga sebelum menyusun PKM teman-teman mahasiswa itu harus memahami dulu karakteristik dari masing-masing PKMnya jadi karakteristik dari PKMK itu akan berbeda dengan karakteristik dari PKM pengabdian pada masyarakat atau PKMT karena ada istilah masyarakat sasaran jadi masyarakat sasaran itu apakah produktif atau tidak nah itu akan menentukan karakteristik PKM mana yang sebaiknya teman-teman masuki seperti itu ya kemudian nanti penjelasan akan kita lanjutkan dengan membahas mengenai pedoman penyusunan PKM jadi pedomannya itu sangat lengkap mulai dari pendahuluan sampai karakteristik untuk masing-masing PKM nah kemudian mahasiswa yang akan menyusun PKM itu harus mencermati isi dari panduan penulisan PKM jadi kebanyakan kalau dari pengalaman saya teman-teman dulu di fakultas diminta untuk membuat PKM itu langsung menulis saja tanpa mencermati isi apa yang harus ditulis di pendahuluan apa yang ditulis di bab berikutnya dan seterusnya jadi poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah jangan menulis PKM sebelum membaca pedoman PKM-nya terlebih dahulu terutama untuk persiapan tahun depan pendanaan tahun depan atau pengajuan pengajuan tahun ini berarti kalau tidak salah jadwalnya kemudian nanti untuk tahun depan jadi jangan menulis PKM sebelum membaca pedoman PKM terlebih dahulu jadi silakan dulu teman-teman cermati pedoman PKM-nya nanti teman-teman bisa PKM mana yang ingin ditulis seperti itu ya kemudian manfaat pembuatan PKM ini dari sudut pandang mahasiswa ya yang saya buat dari sisi pengalaman saya jadi yang pertama itu adalah mengembangkan ilmu dan minat yang dimiliki mungkin teman-teman di sini masih semester 1 gitu jadi kalau PKM-nya belum terlalu lengkap nanti bisa dilanjutkan di semester berikutnya jadi itu tidak menjadi soal yang penting teman-teman sudah mulai menulis proposal PKM idenya dulu kemudian memberikan kontribusi bagi pemecahan permasalahan di masyarakat karena nanti reviewer atau dewan juri itu akan menilai sejauh mana kreativitas kita dalam melihat dan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat karena kan namanya juga program kreativitas mahasiswa jadi kreativitas yang dilihat itu adalah kreativitas dari sisi melihat masalah kemudian kreativitas dari sisi memberikan solusi untuk permasalahan di masyarakat kemudian yang ketiga sarana untuk ekspresi diri karena nanti teman-teman akan mencoba untuk mempresentasikan atau menyajikan ide presentasi dari proposal PKM jadi kalau di PKM ini sebenarnya kemampuan yang diminta itu sangat kompleks pertama adalah kemampuan untuk menulis bagaimana teman-teman bisa menuliskan ide yang ada di kepala itu menjadi sebuah tulisan yang jelas yang runtut yang sistematis kemudian nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan pendanaan sampai lolos gimnas maka teman-teman diminta untuk menyajikan mempresentasikan ide tersebut di hadapan dewan juri atau orang banyak seperti itu jadi saranalah untuk mengekspresikan diri kita kemudian yang keempat sebagai wadah untuk berorganisasi kecil karena tim PKM itu kan maksimal 5 orang itu kan sebenarnya organisasi yang terdiri dari bisa terdiri dari berbagai macam prodi juga itu wadah untuk berorganisasi juga sebenarnya kemudian melatih kepemimpinan bagi teman-teman yang ditunjuk menjadi ketua tim PKM-nya bagaimana teman-teman bisa mengatur anggotanya misalkan untuk membagi tugas untuk pelaksanaan PKM-nya sehingga PKM-nya tepat waktu seperti itu kemudian melatih kepekaan sosial ini mungkin teman-teman yang nanti akan masuk ke PKM pengabdian seperti itu jadi teman-teman harus peka terhadap kondisi masyarakat menghubungi masyarakatnya dan seterusnya dan untuk meningkatkan rasa percaya diri kemudian yang terakhir ini yang disampaikan juga oleh Bapak Wakil Rektor 3 tadi ya sebagai alat untuk meningkatkan prestasi akademik karena teman-teman disini di perguruan tinggi kan selain diminta juga untuk berprestasi di kuliah juga memiliki prestasi akademik di kompetisi-kompetisi baik tingkat nasional ataupun internasional seperti itu nah kemudian tips dan trik dalam menyusun PKM jadi ini yang beberapa poin yang saya lihat dari pengalaman saya yang pertama adalah ikuti panduan penyusunan PKM jadi dalam panduan itu nanti akan disebutkan maksimal halamannya berapa kemudian format margin dari dokumennya itu seperti apa jadi teman-teman ikuti saja panduan penyusunan PKM pasti nanti akan lolos dari sisi administrasi karena kebanyakan PKM itu mungkin ada idenya bagus tapi dari sisi administrasi dia tidak tidak sesuai seperti itu kemudian membaca beberapa contoh PKM yang telah lolos di danai dan berkompetisi di PIMNAS jadi kalau teman-teman itu masuk ke beberapa website ya dari kampus-kampus lain di Indonesia itu ada PKM-PKM yang sudah lolos judul-judul PKM itu mereka tulis kemudian yang kalang ada juga file PDF-nya nah teman-teman bisa unduh di sana silakan dicermati kira-kira penulisan PKM yang baik itu seperti apa kemudian kalau kita diundiksa itu di UKMPKIM ya kalau tidak salah itu juga ada arsip mengenai judul-judul PKM yang sudah lolos di danai dan berkompetisi di PIMNAS jadi teman-teman panitia mungkin nanti dapat berkoordinasi ya dengan di UKMPKIM untuk meminta judul-judul PKM mana yang kiranya sudah pernah lolos di danai nanti itu bisa disebarkan ke teman-teman yang hadir pelatihan saat ini seperti itu biasanya kalau sekarang kita mulai beralih kita tidak lagi menggunakan judul PKM misalkan PKMK yang membuat jamur crispy misalkan atau kue-kue yang biasa yang sudah ada di pasaran jadi itu teman-teman sudah mulai beralih sekarang kalau PKMK yang kuliner mungkin cari produk yang mungkin lebih menarik atau lebih menantang jadi tidak seperti yang sudah ada di pasaran kemudian bertahapan berikutnya tips dan triknya itu berkonsultasi dengan dosen pembimbing atau BEM di fakultas karena BEM di fakultas juga mereka mengadakan pelatihan terkait PKM juga ya dan terutama adalah UKMPKIM dimana UKMPKIM ini adalah salah satu ujung tombak juga ya diundiksa terkait dengan proses baik penyusunan nanti teman-teman mengupload PKM itu nanti dibantu oleh UKMPKIM gitu ya kemudian tahapan berikutnya itu adalah kontemplasi ya atau merenungkan permasalahan apa yang sesuai dengan skim PKM sebenarnya yang dituntut di PKM ini adalah solusi yang kita tawarkan sebenarnya mungkin masalahnya sudah sering dibahas misalkan di desa atau di banjar gitu kita ketemu masalah sampah gitu ya mungkin kalau bank sampah daun ulang sampah kemudian menjadi kerajinan itu sudah banyak dibahas gitu mungkin masalahnya sudah sudah ada lama gitu dan sudah dibahas tapi solusinya yang teman-teman tawarkan yang kreatif itu seperti apa nah itu yang teman-teman harus renungkan gitu mungkin masalahnya sudah sering dibahas di masyarakat tapi kira-kira solusi yang yang sesuai dengan skim PKM ini apa gitu atau solusi yang belum ada seperti apa nah itu teman-teman harus bisa merenungkan kira-kira ya dan terakhir tips dan triknya tentu adalah menulis PKM nya kemudian nanti draft PKM nya bisa dikonsultasikan dengan dosen atau dikonsultasikan dengan teman sejawat atau kakak kelas jadi tips dan trik yang tadi itu yang poin 1, 2, 3, 4 itu tidak akan berarti kalau teman-teman tidak menulis PKM nya jadi mencoba untuk menulis ya mencoba untuk menulis draft nya dulu bisa dalam bentuk tulis tangan gitu oh saya bab 1 mau poinnya ini ini bab 2 nya ini nanti metode pelaksanaannya seperti ini nanti baru ditulis dalam bentuk proposal PKM yang lengkap jadi kalau saya ditanya tips dan trik dalam menyusun PKM ya menulis PKM nya gitu ya kemudian kesalahan saat menyusun PKM jadi yang pertama itu sebenarnya ada 3 ya kalau kesalahannya saya lihat ya dari sisi pengalaman saya itu kesalahan administrasi yang pertama tentu tidak mengikuti panduan PKM gitu ya penulisan maksimal halamannya lebih format biodata anggotanya tidak sesuai dengan panduan nah itu fatal karena kesalahan administrasi kemudian ini yang tahun-tahun lalu terjadi ya tanda tangan baik ketua PKM atau ketua apa namanya dosen pembimbing itu tidak tanda tangan basah tapi di crop di scan seperti itu jadi ini juga kesalahan yang fatal kemudian kesalahan format penulisan margin susunan bab subab nah itu salah juga bisa mengakibatkan kesalahan administrasi kemudian ini yang juga sering saya temui kesalahan tata bahasa sebenarnya misalkan penulisan kata sambung di di dengan tempat itu malah disambung gitu jadi teman-teman juga kalau menulis PKM ini sebenarnya juga belajar tata bahasa yang sesuai dengan apa namanya KBBI ya misalnya kalau kita menulis istilah dalam bahasa asing itu harusnya ditulis miring seperti itu kemudian jangan menggunakan kata hubung karena dan di awal kalimat nah itu dalam membaca proposal PKM banyak sekali saya temui mahasiswa yang masih salah dalam menulis tata bahasa jadi bagaimana membuat paragraf yang baik yang runtut dan seterusnya itu nanti akan teman-teman rasakan ketika menulis PKM seperti itu kemudian ada namanya kesalahan konsep dimana permasalahan yang diajukan itu tidak sesuai dengan skim PKMnya misalkan teman-teman menemukan masalah di petani yang termasuk masyarakat produktif tapi teman-teman masukkan dia di skim PKM pengabdian masyarakat tentu itu salah jadi nanti di panduan itu sudah jelas siapa masyarakat sasarannya apakah produktif atau tidak produktif kemudian luaran PKM tidak sesuai jadi ada beberapa PKM yang mewajibkan ada artikel ilmiah ada laporan akhir teman-teman harus cermati skim PKM A luarannya apa saja kemudian pelaksanaan PKM tidak sesuai panduan misalkan kalau di panduan sekarang itu pelaksanaan PKMnya kalau tidak salah 3-4 bulan tapi teman-teman buat sampai 8 bulan seperti itu nah itu juga fatal karena nanti berakibat pada membengkaknya biaya yang diajukan karena kalau sekarang tahun ini untuk panduan 2021 itu maksimalnya adalah 10 juta kalau tidak salah untuk PKMK misalkan dan kesalahan yang paling fatal adalah tidak selesai menuliskan proposal PKMnya jadi mungkin nanti teman-teman yang hadir disini mungkin tentu kesalahan yang paling besar adalah tidak selesai menuliskan proposal PKMnya jadi usahakan untuk selesai idenya dibagikan di mungkin media sosial saya punya ide PKM seperti ini tolong dibaca kira-kira menarik tidak idenya nah itu teman-teman bisa saling berbagi dengan teman-teman dalam satu angkatan meskipun masih kuliahnya daring jadi usahakan proposal PKMnya selesai nanti bisa dikonsultasikan dengan dosen pembimbing kiranya hal-hal apa yang perlu ditambahkan dalam desain dari proposal PKMnya demikian untuk materi yang pertama terkait dengan apa namanya jenis PKM itu nanti sebentar lagi kita bahas di panduan kemudian manfaat pembuatan PKM tips dan triknya tentu yang paling penting adalah menulis mencoba untuk menulis PKMnya dan ini adalah beberapa kesalahan saat menyusun PKM jadi ada salah administrasi salah konsep dan tidak selesai menuliskan proposal PKMnya mungkin untuk sesi ini demikian dari penjelasan saya mungkin ada teman-teman yang bertanya dulu sebelum kita lanjut ke panduannya saya persilakan ya bagi yang ingin bertanya mungkin baik terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sukma yang sudah memaparkan materi pertama mungkin sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya jika ada peserta yang memiliki pertanyaan bisa melakukan price hand terlebih dahulu kemudian bisa menyebutkan nama fakultas dan menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan ke Pak Sukma waktu dan tempat saya persilahkan baik kepada peserta atas nama Putu Pase waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sebelumnya perkenalkan nama saya ini Putu Pase Septyana Dewi baik nampaknya Putu Pase lagi kendala sinyal mungkin peserta yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi pertama jika ada dipersilahkan untuk melakukan price hand terlebih dahulu baik jika memang masih belum ada mungkin kepada Pak Sukma bisa melanjutkan materi selanjutnya mungkin dari peserta masih belum ada pertanyaan jika Bapak baik jadi terima kasih jadi saya lanjutkan terkait dengan sesi berikutnya jadi kalau tadi itu kan hanya pengenalan terkait dengan bagaimana cara menulis PKM tips dan triknya tapi kembali lagi tips dan trik itu akan teman-teman rasakan pribadi ketika proses perjalanan menulis misalkan bagaimana cara menulis PKM itu teman-teman tentu harus membaca referensi dari beberapa PKM yang sudah lolos terlebih dahulu jadi tidak mungkin teman-teman menulis tanpa menggunakan referensi dari PKM-PKM yang sebelumnya sudah ada jadi mau tidak mau teman-teman harus menghubungi kakak kelas yang sudah lolos pendanaan misalkan mencari tahu ke UKMP Kim mana judul-judul PKM yang sudah pernah dibuat dan seterusnya jadi sebenarnya jangan membuat judul PKM yang monoton ya di kuliner itu kalau buat kue donat rasa kue donat dari singkong itu kayaknya sudah sudah yang lalu jadi kita harus ber apa ya istilahnya berevolusi gitu ide-ide PKM di sisi kuliner misalkan judul PKM dulu itu ada yang membuat produk kuliner betutu untuk yang apa namanya yang tidak apa ya tidak makan daging gitu istilahnya ya jadi untuk yang apa namanya bagaimana membuat betutu itu untuk yang tidak makan daging misalkan nah itu kan salah satu terobosan juga atau misalkan membuat kue bolu yang manis tapi pasarnya itu adalah masyarakat yang mengalami diabetes gitu misalkan nah itu kan agak kontras ya masalahnya misalkan saya penderita diabetes tapi saya suka makan yang manis yang gula makan kue gitu nah sekarang gimana kita sebagai mahasiswa yang itu penciptakan ide kreatif membuat kue manis gitu enak tapi cocok untuk penderita diabetes gitu nah itu kan salah satu tantangan juga ya jadi kreativitas kita dituntut disana gitu misalkan jadi kalau teman-teman mau ke PKMK dengan kuliner ya silahkan tapi cari produk atau jasa yang lebih revolusioner gitu misalkan ya kita sekarang masuk ke panduan PKM nya ya jadi teman-teman nanti bisa unduh panduan PKM terbaru ini di via Google bisa ya kalau tidak saya kirimkan di panitia saja ya oke jadi ini adalah panduan PKM yang lengkap ya mulai dari pendahuluan sampai jenis-jenis PKM yang ada untuk tahun ini jadi ini 2021 dikeluarkan oleh Direktorat Belmawai ya nah jadi teman-teman disini nanti bisa melihat jenis PKM apa yang ada gitu ya ini ada buku 1 buku 2 buku 1 itu pandangan umum tentang PKM itu seperti apa ya kemudian buku 2 itu khusus untuk PKM riset kalau tadi Bapak Rektor 3 Wakil Rektor 3 menyampaikan PKMP kalau sekarang namanya PKM riset gitu ya PKMR istilahnya kemudian ada PKMK ada PKM PM gitu kemudian ada PKMPI dan seterusnya jadi panduan ini sampai 9 buku ya yang memuat apa namanya jenis-jenis PKM sebentar lagi kita lihat ya kemudian disini juga teman-teman baca nanti terkait dengan PIMNAS seperti apa PIMNAS itu itu semua ada disini sejarah PKM itu seperti apa nah silahkan juga dibaca nah ini ya nah ini sekarang adalah beberapa kriteria PKM yang ada ya untuk teman-teman semua ya misalkan ada PKMR PKMR ini adalah PKMR riset gitu jadi sebelum menulis PKM teman-teman harus membaca panduan ini dulu ya inti kegiatannya apa sih pengamatan mendalam berbasis IPTEC jadi berbasis IPTEC itu pasti melakukan riset ya kemudian pendidikannya S1 ya teman-teman disini semua sudah ada S1-nya serata 1 maksudnya kemudian anggotanya maksimal 3-5 orang jadi kebanyakan dulu ada PKM yang sampai 6 orang ya sudah pasti dari sisi administrasi itu ditolak ya karena mahasiswa itu maksimal untuk PKM itu adalah 5 orang kemudian pendanaan itu maksimal adalah 10 juta jadi jangan teman-teman membuat ya 5 juta gitu kan teman-teman mau dikasih dana untuk melaksanakan PKM jadi usahakan dapat dana itu adalah maksimal 10 juta tapi jangan lebih juga gitu ya kemudian ini yang saya masuk dengan luaran ya jadi kalau teman-teman nanti PKMK itu harus ada laporan kemajuan harus ada laporan akhir dan ada produk usahanya gitu tapi kalau nanti teman-teman PKM GFK yang buat video teman-teman buat laporan kemajuan laporan akhir dan juga video yang diunggah ke YouTube gitu jadi setiap PKM itu memiliki luaran yang berbeda-beda dan teman-teman harus melihat ini dulu sebelum membuat PKM-nya gitu ya kalau teman-teman kalau teman-teman nanti membuat PKM GT dan PKM AI teman-teman nanti luarannya itu adalah artikel ilmiah gitu ya nah kalau di PIMNAS yang dilombakan itu adalah yang memiliki bintang satu ya yaitu PKM-R riset PKM-K kewirausahaan PM ini adalah apa namanya PKM pengabdian masyarakat kemudian PKM EPI penerapan IPTek dulu namanya PKM-T ya kemudian KC karya cipta GFK dan GT nah itu yang diperlombakan di PIMNAS tapi kalau PKM AI itu tidak dilombakan tapi kalau teman-teman lolos nanti akan mendapat insentif gitu ya jadi nanti teman-teman yang nanti ingin berlagak di PIMNAS itu usahakan membuat PKM yang di centang sorry yang diisi bintang satu ini gitu ya jadi silahkan baca panduan dulu agar lebih lengkap ya kemudian nah ini jenis PKM-nya ya jadi ada namanya PKM lima bidang jadi kalau teman-teman diminta untuk membuat PKM lima bidang untuk sesuai pedoman ini ya berarti itu lima bidang itu maksudnya adalah riset kewirausahaan pengabdian masyarakat penerapan iftek dan karya cipta gitu ya jadi nanti teman-teman mau masuk kemana nah itu disesuaikan di karakteristik jenis PKM yang ada nanti di bawah-bawahnya ya nah kalau teman-teman nanti suka konten kreator itu saya suka buat video nih suka jalan-jalan melihat permasalahan masyarakat sambil mendokumentasikan dalam bentuk video ya teman-teman buatnya PKM GFK gagasan futuristik konstruktif gitu ya yang nanti teman-teman akan upload itu di channel youtube tim PKM-nya nah kalau teman-teman suka membuat artikel ilmiah ya teman-teman buatnya PKM AI dan PKM GFK jadi silahkan teman-teman nanti lihat karakteristik dan disesuaikan dengan minat teman-teman yang mana R nah ini PKM R ini dilombakan di PIMNAS ya penjelasan umumnya itu adalah di poin ini yang ada di kota ini jadi PKM R itu di B2 ya yaitu PKM RE dan PKM RSH jadi riset eksakta dan riset sosial humaniora jadi kalau riset eksakta ke MIPA gitu misalkan riset tentang alam misalkan kandungan di senyawa ini di daun ini untuk pengobatan pasca covid misalkan itu masuk di riset eksakta kemudian kalau riset sosial humaniora itu terkait dengan ekonomi bisnis dan seterusnya budaya dan seterusnya misalkan teman-teman ingin meneliti bagaimana perilaku apa namanya konsumen muda gitu ya dalam berbelanja daring di masa pandemi nah teman-teman masuknya di PKM riset sosial humaniora jadi lingkup bagiannya itu adalah ini jadi kalau teman-teman masuk ke PKM riset eksakta kalau MIPA ya sangat cocok ya karena dia masuk ke rancang bangun ini FTK juga bisa atau yang berhubungan dengan teknologi sistem komputerisasi itu bisa tapi biasanya ini masuk ke teman-teman yang di MIPA ya senyak kimia biologi itu bisa masuk di sini kemudian kalau RSH ini teman-teman dari FE dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial mungkin kedokteran juga bisa misalkan perilaku pasien gitu meliti perilaku pasien pasca terkena covid nah itu silakan dilihat teman-teman cocoknya masuk di riset eksakta atau di riset sosial humaniora seperti itu ya kemudian kalau PKMK nah ini semua prodi bisa ya semua jurusan bisa ini tujuannya adalah profit keuntungan gitu ya jadi teman-teman nanti dalam menyusun PKM pastikan bahwa usahanya nanti dilihat oleh dewan juri atau reviewer itu menguntungkan gitu oke ya jadi pelaku utamanya adalah mahasiswa jadi teman-teman sendiri yang menjalankan bisnis bukan melihat bisnis dari orang lain gitu ya nanti kita akan lihat PKMK itu seperti apa ya kemudian PKMPM itu adalah pengabdian kepada masyarakat ya nah jadi PKMPM ini sasaran itu adalah masyarakat yang tidak produktif misalkan teman-teman datang ke seketerunat-truni di Banjar kemudian mengenalkan mengenai digitalisasi gitu atau membuat materi ajar berbasis virtual reality gitu ya ke guru gitu atau bagaimana teman-teman menemukan yang biasanya ini PKMPM ini diikuti oleh teman-teman yang dari VIP ya fakultas imu pendidikan misalkan menyusunkan media belajar digital gitu ya untuk anak-anak SD misalkan atau menyusunkan game digital gitu biasanya FTK ini untuk meningkatkan literasi bahasa Bali gitu misalkan untuk anak-anak SD misalkan nah itu teman-teman masuknya ke PKMPM jadi masyarakat sasarannya harus tidak produktif ya biasanya adalah komunitas sosial anak sekolah atau bahkan ke teman-teman mahasiswa juga bisa gitu oke kemudian nah ini jadi dilihat ya PKMPM bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan dihadapi masyarakat melalui penerapan IPTEC dan kebutuhan masyarakatnya di untuk orientasi profit gitu tidak jadi teman-teman nanti masuknya ke komunitas masyarakat yang tidak berorientasi pada profit seperti itu ya tidak ada penjelasannya di bawahnya kemudian kalau PKMPI ini adalah IPTEC teknologi biasanya ini teman-teman FTK jadi masyarakat sasarannya disini adalah masyarakat yang berorientasi pada profit yang berorientasi pada keuntungan misalkan pedagang petani misalkan teman-teman itu nanti ada judul misalkan penggunaan drone gitu ya teknologi drone untuk mengusir hama bagi komunitas petani gitu nah ini bukan PKM pengabdian masyarakat karena tujuan kita adalah mengenalkan teknologi kepada petani agar produktivitas mereka lebih tinggi sehingga profit mereka lebih besar gitu ya jadi sebenarnya yang membedakan nanti PKMPM dan PKMPI itu adalah masyarakat sasarannya siapa kalau masyarakat sasaran teman-teman itu bukan kelompok produktif itu masuk ke PKMPM tapi kalau nanti teman-teman masyarakat sasaran itu dalam masyarakat yang produktif yang tujuannya adalah profit seperti petani nelayan pedagang jamu gendong tukang becak dan lain-lain nah itu teman-teman masukkan ke PKMPI atau penerapan UFTEC biasanya teman-teman yang dari FTK itu masuknya ke sini misalkan kalau dulu itu ada PKM yang disusun penggunaan teknologi pengelasan terbaru gitu ya untuk UKM di pengelasan jadi teknologi itu dia pakai untuk meningkatkan produktivitas mengelasnya dimana misalkan sehari dia pakai teknologi lama itu cuma satu kali jadi satu satu kali apa sih satu hari itu cuma satu pintu gitu tapi dengan teknologi yang terbaru teman-teman bisa membantu mereka menghasilkan dua pintu dalam sehari tentu profitnya lebih naik gitu ya atau teman-teman melihat di desa gitu ada apa namanya bisnis oleh-oleh gitu ya tapi kemasannya kok gak menarik nah teman-teman bisa bantu dengan membuatkan teknologi kemasan gimana cara membukanya biar mudah kemudian gimana biar produknya itu tahan lama gitu ya kalau sekarang kan teman-teman misalkan lihat ada pedagang betutu dia kan ngirimnya online gitu ya misalkan ngirimnya ke Jakarta gitu tapi waktu maksimalnya kan misalkan satu hari gitu ya nah teman-teman bisa membuat teknologi kemasan gimana agar betutu itu bisa tahan sampai satu minggu misalkan nah itu tentu akan menguntungkan pedagang ya karena profit mereka akan meningkat jadi itu yang membedakan PKMPM dan PI dari kategori masyarakat sasarannya nah kalau PKMKC tentu adalah menghasilkan sesuatu yang baru ya berdasarkan karsa dan nalarnya jadi karya cipta yang dihasilkan itu apa namanya masih sebatas model gitu atau prototipe atau masih desain gitu tapi PKMKC ini tidak boleh meniru produk yang sudah ada di dalam maupun di luar negeri tapi boleh memodifikasi ya misalkan teman-teman melihat sekarang isu tentang apa namanya emisi karbon gimana teman-teman bisa membuatkan sebuah desain atau model bagaimana pengolahan limbah emisi karbon yang lebih baik gitu misalkan desain atau modelnya meskipun itu nanti belum bisa diciptakan ya tapi kan disini masih apa namanya masih karya cipta gitu masih dalam bentuk ide kita gitu ya nah kemudian PKMKFK itu adalah PKMK yang dalam konteks video kalau yang lain-lain itu dia dalam bentuk teks kalau GFK ini dalam bentuk video tujuannya untuk mencapai SDGS teman-teman yang suka nanti membuat PKMKFK itu contoh PKMK itu banyak sekali ada di Youtube jadi silahkan dilihat ketik aja di Youtube contoh PKMKFK nah pasti banyak sekali ada ya kemudian kalau AI dan GT itu adalah karya tulis seperti itu jadi nanti contohnya ada di karakteristiknya ada di bawah gitu ya jadi yang membedakan sebenarnya kalau GFK itu video luarannya meskipun teman-teman masih membuat laporan akhir atau laporan kemajuan tapi produk akhirnya adalah video sedangkan yang lainnya itu adalah teks seperti itu oke sampai disini penjelasannya dulu garis besar dari PKMnya apa ada yang mau ditanyakan silahkan ada yang mau ditanyakan jadi total PKM yang ada sampai saat ini ya sesuai pedauman terbaru itu ada 5, 6, 7, 8 jadi ada 8 jenis PKM yang ada sampai saat ini di pedauman yang terbaru jadi ada PKM 5 bidang PKM GFK dan PKM AI dan GT jadi dikelompokkan jadi 3 bagian kalau kita pecah lagi itu menjadi 8 jenis PKM ya sampai disini ada pertanyaan dulu dari teman-teman peserta silahkan baik terima kasih kepada Pak Sukma yang sudah memaparkan materi sangat luar biasa pada hari ini sebelum kita beranjak ke sesi diskusi mungkin Bapak kita beranjak dulu ke sesi yang kedua Bapak oh sebentar ini belum selesai ini yang karakteristik spesifiknya belum saya jelaskan oh iya Pak baik sampai di bagian umum di penjelasan umum dulu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu baik sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya mungkin dari peserta jika memang memiliki pertanyaan dipersilahkan untuk menekan tombol resen terlebih dahulu kemudian menyebutkan nama, fakultas dan pertanyaannya kepada Pak Sukma kepada peserta waktu dan tempat saya persilahkan baik kepada peserta atas nama anak agung Nyoman Lestari waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan kepada saya sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa on camp karena masalah sinyal disini saya ingin bertanya yang dikatakan tadi bahwa dalam pendanaannya itu kan dari rentangan 5 sampai 10 juta apakah ketika kita pakai full 10 juta atau harus 9 juta 9 juta seperti itu Pak oke masalah pendana ya Nyoman Lestari oke bisa jawab saya jawab langsung ya ya bisa Pak oke ya logika sederhananya kalau teman-teman membuat PKMK pasti teman-teman membutuhkan modal yang cukup kan agar dapat ini kan dapat menjalankan bisnisnya dengan baik kan ya ibaratnya kalau kita ikut PKM ini kan kita diberikan pendanaan ya kalau rentangnya adalah 5 sampai 10 juta ya usahakan kita mendapatkan pendanaan yang maksimal sehingga hasil PKM kita lebih baik gitu dibandingkan dengan kita menuliskan pendanaan nanti hanya 5 juta memang sih minimalnya 5 sampai 10 juta tapi kan nanti teman-teman di sini akan diberikan uang gitu dana untuk menjalankan program PKMnya ya secara naluri manusia aja pasti akan mencoba untuk mencari pendanaan yang paling maksimal kan nah dampaknya nanti teman-teman PKMnya pasti akan lebih kompleks lebih baik gitu ya jadi teman-teman nanti ketika direview oleh dewan juri itu pasti lebih bagus lah daripada teman-teman nanti harus mengeluarkan uang sendiri dalam menyusun PKM jadi tidak ada kewajiban sih teman-teman mendapat apa menuliskan PKMnya maksimal 10 juta tapi secara naluri teman-teman akan mendapatkan pendanaan gitu ya kita usahakan mendapatkan yang paling besar jadi nanti ya usahakan menuliskan biayanya itu adalah rancangan biayanya itu adalah 10 juta sehingga hasil PKM kita menjadi lebih baik seperti itu ya begitu ya lestari semoga semoga membantu baik terima kasih ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain baik terima kasih Pak Suma yang sudah menanggapi pertanyaan dari mahasiswa nama lestari mungkin mahasiswa yang lain bila ada pertanyaan dipersilahkan untuk menekan tombol resen terlebih dahulu ya dua lagi ya agar bisa saya lanjut nanti kita lanjutkan lagi diskusinya baik untuk mahasiswa atas nama Rahmat Bintar Juniardi waktu dan tempat saya persilah baik terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Pak Suma Afan maaf izin bertanya Bapak ya silakan Bintar ya dalam pertanyaan dalam PKM ini kan dalam kewirausahaan ya nah dalam kewirausahaan itu kan apa namanya dalam pembuatan PKM itu kan suatu produk atau yang di barang yang dijual itu untuk konsumsi umum kan itu dijualnya itu apakah kita sendiri yang bikin racikannya atau kita itu bisa menjual barang yang sudah ada dari distributornya jadi apa namanya kita jualan barang nih barangnya sudah dijelasin spesifikasinya apakah pendanaannya itu buat kita dalam satu paket penjualan itu atau emang benar-benar harus racikan buatan kita sendiri antar mahasiswa gitu terima kasih Pak saya langsung jawab ya Bintar pertanyaan yang bagus dalam konteks PKMK produk yang produk atau jasa yang teman-teman jual itu harus murni teman-teman bisa buat sendiri maksudnya misalkan teman-teman nanti buat produk hand sanitizer gitu ya misalkan lihat di pasar hand sanitizer ini alkoholnya kok tinggi-tinggi semua itu kan berakibat pada panasnya tangan misalkan jadi teman-teman melihat oh ini ada kelemahan di produk pasar yang sekarang jadi gimana sekarang saya agar mencoba membuat produk hand sanitizer yang alkoholnya rendah tapi efektivitasnya dia membunuh bakteri itu sangat baik tentu Bintar perlu memerlukan teman dari biologi atau kimia untuk menyusun bagaimana komposisi dari hand sanitizer itu misalkan ukuran 100 mili alkoholnya berapa dan seterusnya jadi yang Bintar dan teman-teman yang nanti akan membuat PKMK pastikan produk atau jasanya itu adalah bisa dibuat oleh teman-teman sendiri meskipun nanti akan membutuhkan dukungan dari pihak ketiga misalkan kemasannya Bintar tidak buat sendiri tapi pakai kemasan dari distributor misalkan tapi produknya sendiri kan Bintar harus bisa buat jadi di PKMK produk yang kita jual itu harus bisa kita buat sendiri meskipun ada beberapa komponen yang nanti memerlukan dukungan dari pihak ketiga misalkan kalau Bintar buat kemasan kan mungkin tidak punya mesin kalau beli mesin cukup-cukup besar juga karena dananya kan maksimal 10 juta tapi nanti hand sanitizer-nya produknya itu harus bisa dibuat sendiri begitu Bintar ya jadi kita tidak menjual produk orang lain kita menjual produk yang kita bisa buat sendiri karena nanti Dewan Juri pasti akan bertanya bagaimana mekanisme pembuatan produknya dan di bab tiga dari PKMK itu teman-teman yang mengambil PKMK itu harus bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan produknya seperti itu seperti itu Bintar ya jadi kita tidak menjualkan produk yang dari orang lain gitu kemudian kita jadi distributor untuk menjualkan itu produk itu enggak kita buat sendiri jadi enggak boleh jadi produk itu harus bisa kita buat sendiri meskipun ada beberapa komponen yang nanti teman-teman PKMK itu pemerlukan bantuan dari distributor atau pihak ketiga seperti itu seperti itu Bintar gimana sudah jelas atau ada pertanyaan jadi terima kasih penjelasannya Bapak jadi ya biar paham mikir antara PM atau kewirsaan dalam kewirsaan ini yang saya tanyakan biasanya kalau VIP kan ke PM ya apa namanya ke PM atau ke riset misalkan riset sosial humaniora biasanya kalau Bintar ingin menjadi ketua tim biasanya kalau VIP itu ke PKMK riset yang sosial humaniora di bidang pendidikan bimbingan konseling atau stresnya bagaimana sih kalau dulu PKM di pandemi ini memang mereka lebih ke pasca stresnya siswa ya misalkan belajar digital gitu kan dia stres nih nah gimana sekarang Bintar di teman-teman di VIP gitu membuat media digital untuk guru sehingga proses pembelajaran digital itu gak membosankan itu bisa masuk ke PKM PM seperti itu misalnya VIP itu lebih ke PKM PM sih tapi kalau Bintar juga masuk PKMK bisa misalkan membuat produk media digital sendiri yang nanti itu akan dijual misalnya dijual ke guru dijual ke siswa begitu Bintar ya oke terima kasih atas perhatiannya Bapak terima kasih satu lagi ya satu lagi baik terima kasih kepada Pak Asutma yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bintar lanjut ke mahasiswa berikutnya yaitu atas nama Gede Widi Mahendra kepada Gede Widi waktu terima kasih atas waktunya apakah suara saya terdengar silahkan Widi jelas gini Pak saya kan ingin buat PKM mengenai tentang aplikasi itu Pak mengenai aplikasi bengkel gitu Pak berbasis aplikasi jadi di aplikasi itu boleh enggak kita membuat desainnya saja dulu dan itu termasuk PKM yang mana itu Pak kalau aplikasi yang berbasis profit gitu Pak masuk ke PKM KAC ataupun PKM PI Pak terima kasih pertanyaan yang bagus ya jadi ini agar Widi enggak salah kamar kalau aplikasinya sudah jadi dan langsung diimplementasikan ke bengkel sudah jadi ya aplikasinya ya sudah dalam bentuk jadi dan bisa dipergunakan itu masuknya ke PKM PI karena syarat dari PKM PI adalah teknologinya sudah selesai jadi kita di PKM PI atau PKM PM itu enggak bicara lagi tentang desain model atau prototype jadi ini sudah jadi dan siap untuk diimplementasikan kata kunci di PKM PI itu adalah solusi IPLAC yang diimplementasikan berarti logikanya bahwa aplikasi yang Widi susun ke bengkel bengkel itu kan komunitas produktif ya tujuannya kan mencari profit kan nah dia pasti masuk ke PKM PI penerapan ITEC yang diimplementasikan berarti kata kunci di sini menunjukkan bahwa aplikasi bengkel yang Widi buat itu sudah selesai dan harus bisa diimplementasikan di bengkelnya seperti itu oke tapi kalau belum selesai belum masih bentuk desain masih prototype ide ya Widi bisa masuk ke PKM KC seperti itu ya kan jadi karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain jadi bisa masih bentuk desain prototype ide mekanisme sistem nah itu atau model sistemnya atau cara kerjanya Widi bisa masuknya ke PKM KC gitu ya tapi kalau sudah selesai dan siap untuk diimplementasikan Widi bisa bawa dia ke PKM penerapan IPTEC karena masyarakat sasarannya kan produktif bengkel kan tujuannya untuk profit kan itu Widi ya jelas ya jelas Pak terima kasih oke saya bisa lanjutkan ya oke bisa Bapak ya oke terima kasih tadi pertanyaannya bagus-bagus ya sudah memahami tentang PKM gitu ya jadi yang tadi teman-teman yang mau masuk PIMNAS nah itu ya buatnya di PKM ini R, PKMK, PKMPM, PKMPI KC, GFK, dan GIT gitu itu pasti akan dilombakan di PIMNAS tapi kalau PKMAI ya tentu tidak ya di sini penjelasannya karena PKMAI itu sudah berwujud artikel ilmiah gitu sehingga tidak relevan didiskusikan dalam PIMNAS oke nah nanti ini tahapan persiapannya itu ada jadwal mungkin nanti dari bagian kemahasiswaan memberikan jadwal seperti apa jadwal menyusunnya mengunggahnya nanti silakan teman-teman baca di sini ya oke sudah ada nanti silakan teman-teman yang mau masuk PKM mana itu silakan dibaca gitu ya jadi ini tahapan PKM tahun 2021 ya tapi kalau 2022 juga saya pikir mungkin masih sama dengan ini kalau untuk tahun depan tapi kan teman-teman kalau menulisnya untuk yang tahun ini pendanaan tahun depan pasti akan menggunakan perdoman yang tahun ini ya nah silakan nanti dilihat seperti apa alur dari tahapan PKMnya kalau tahun depan juga sepertinya akan masih sama seperti ini ya oke ya ini masih di pendahuluan ya silakan teman-teman baca kemudian kita masuk ke ininya ya ke contoh PKMnya misalkan ke PKMK dulu nah oh sorry ini PKMR dulu ya jadi di buku duanya itu adalah PKMR riset eksakta maupun riset yang sosial humaniora jadi teman-teman bisa lihat di daftar isinya ya ada pendahuluan kemudian sumber dananya dan seterusnya jadi bagi teman-teman yang ingin membuat PKMR baik yang eksakta maupun sosial humaniora ini panduan wajib dibaca ya misalkan kita lihat dulu langsung isi dari proposalnya gitu ya teman-teman misalkan ingin membuat proposal PKM riset gitu isinya apa saja susunan proposalnya nah itu teman-teman sudah disesuaikan disini dilihat misalkan disini proposal ya proposal yang disusun terdiri dari isian kelengkapan sampul pengesahan contoh sampulnya sudah ada contoh pengesahannya sudah ada isi utama proposal apa saja nah ini ditulis halaman inti memuat maksimum 10 halaman sudah disusun berapa maksimal halamannya kemudian tipe hurufnya harus time senior roman ukuran 12 textnya menggunakan ini layoutnya menggunakan ini dan seterusnya isinya apa saja bab satu pendahuluan ini yang teman-teman harus perhatikan dalam menyusun proposal PKM karena masing-masing PKM itu memiliki karakteristik yang berbeda dari sisi pendahuluannya gitu ya kemudian di pendahuluan ini yang harus ditulis apa latar belakang permasalahan yang akan diteliti kenapa masalah itu muncul kemudian alasan pelitian tersebut perlu diungkapkan melalui pemaparan fenomena nyata yang ditemui peneliti penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya jadi teman-teman harus membuat kutipan atau referensi dari penelitian-penelitian yang terdahulu yang sudah pernah dilakukan seperti apa kemudian bab dua ada tinjauan pustaka bab tiga ada metode penelitian metode penelitiannya pakai apa apakah menggunakan uji statistik gitu atau pakai kusioner gitu atau pakai wawancara nah mungkin teman-teman yang PKM riset karena ini teman-teman masih semester satu teman-teman mungkin harus banyak berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan metode penelitian karena kan teman-teman semester satu belum banyak ya mengenal metode penelitian jadi teman-teman nanti untuk PKM riset itu harus sering-sering konsultasi dengan dosen pembimbing kalau teman-teman nanti PKM riset eksakta itu biasanya nanti metodenya adalah di laboratorium sudah jelas ya pengujiannya pasti akan menggunakan mungkin yang bahan kimia dicampurkan dengan ini di uji atau disimpan pada suhu ini kemudian di uji dengan senyum yang lain nah itu sudah jelas tapi kalau teman-teman yang riset sosial humaniora itu metode pengumpulan datanya banyak bisa pakai kusioner bisa pakai wawancara bisa pakai data sekunder nah itu silahkan nanti di konsultasikan dengan dosen pembimbing bagi teman-teman yang suka PKM riset gitu ya kemudian dana maksimal itu adalah 10 juta jadi ya kita pakai dananya 10 juta lah maksimal gitu ya jadi jangan pakai yang 5 juta terlalu sedikit untuk PKM riset apalagi kemudian susunan anggotanya seperti apa nah ini kelompok peneliti berjumlah 3-5 orang nah ini ya terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota gitu ya jadi ya teman-teman harus buat maksimal 5 jangan buat 6 nanti enggak lolos secara administrasi gitu ya kemudian nah ini mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang berbeda atau dari 1 program studi yang sama tetapi tetap dalam 1 perguruan tinggi yang sama jadi teman-teman jangan mengambil anggota dari universitas lain gitu keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda nah biasanya kalau teman-teman yang semester 1 ini untuk sekarang itu biasanya masih jadi anggota ya jadi belum mungkin sudah bisa jadi ketua tapi nanti anggotanya harus diambil dari kakak kelas misalkan seperti itu ya kemudian besarnya dana penelitian 5-10 juta jadi kita ambil yang maksimal 10 juta rupiah gitu jadi di panduan ini sudah ada kriteria pengusulnya seperti apa format penulisan seperti apa isi dari proposalnya apa saja kemudian apa-apa saja yang boleh dibeli atau apa-apa saja yang tidak boleh dibeli misalkan anggaran yang kita ajukan nanti dalam proposal PKM itu tidak boleh untuk honor tim dan dosen pendamping atau pihak ketiga jadi teman-teman nanti dalam buat RAB jangan isi honor untuk ketua tim PKM nah itu pasti dicoret oleh reviewer tidak boleh ada konsumsi itu tidak boleh ada jadi teman-teman sebelum membuat RAB harus baca dulu panduannya apa yang boleh apa yang tidak boleh kemudian pembelian atau penyewaan perangkat berupa PC, laptop, printer, ponsel dan seterusnya itu juga tidak boleh jadi teman-teman dapat dana 10 juta kemudian ditulis beli HP untuk keperluan wawancara nah itu dicoret tapi kalau wajib perlu sekali ya memang untuk HP untuk wawancara boleh beli tapi tidak boleh lebih dari 1.500.000 jadi teman-teman harus beli HP yang di bawah 1.500.000 ini contoh dari anggaran biayanya nanti yang lebih rinci ada di bawahnya contohnya kemudian jadwal kegiatan itu 3-4 bulan perhatikan jadwal kegiatan itu 3-4 bulan jadi jangan teman-teman membuat PKM sampai 1 tahun atau sampai 6 bulan pasti dicoret oleh reviewer dan ingat harus isi daftar pustaka oke nah lampiran apa saja tadi isi PKM itu kan 10 halaman ya maksimal ya nah lampirannya itu ada biodata ketua sampai dosen pendamping kemudian justifikasi anggaran susunan organisasi tim dan surat pernyataan ketua pelaksana di bawahnya sudah ada bentuk ininya ya lampirannya nah seperti apa nanti dan perhatikan nama file ya ketika nanti teman-teman mengunggah file di simbel Mawa itu nama filenya seperti ini dalam format PDF oke jadi jangan sampai format dokumen lagi atau word ya semuanya dalam format PDF gitu ya kemudian ini laporan kemajuan ini laporan akhir kalau teman-teman nanti lulus didanai maka teman-teman wajib membuat laporan akhir dan artikel belakangan kalau teman-teman sudah selesai nah ini lampirannya seperti ini format jadwal kegiatannya kegiatan 1 bulan 1 bulan 2 bulan 3 nya ngapain misalkan teman-teman kegiatan satunya itu adalah melakukan observasi awal ke narasumber gitu misalkan itu di bulan 1 menang jawabnya siapa nah itu harus dijelaskan nama anggotanya siapa yang bertanggung jawab disini gitu dan person penanggung jawabnya disini harus bisa ketua mungkin di bulan pertama nanti di bulan berikutnya anggota jadi jangan ditulis semua nama ketua timnya seperti itu ya oke ini lampiran format jadwal kemudian biodatanya formatnya seperti ini dan ini harus tanda tangan basah kaspli tanda tangan basah jadi teman-teman jangan membuat format yang berbeda dari ini teman-teman harus sama seperti ini baik ketua dan anggota ini dosen seperti ini oke nah ini justifikasi anggarannya dibuat seperti ini ya ada poin 1 tadi kan apa saja volumenya berapa harga satuan berapa totalnya berapa dan seterusnya sehingga nanti nilai totalnya disini ya maksimal disini ya itu maksimal 10 juta rupiah nah jadi teman-teman buat lampirannya seperti ini harus sama seperti ini agar mudah reviewer membaca ya gitu kemudian ini susunan organisasi tim dan kegiatan pembagian tugas semuanya sudah jelas ada di panduan PKM ini gitu dan jangan lupa yang ketua tim pelaksana harus buat surat pernyataan formatnya seperti ini harus ada meterai 10 ribu ya apalagi membuat PKM ya harus ada daftar pustaka daftar pustakanya sudah diberikan panduannya seperti ini gitu ya oke nah ini penilaian ini teman-teman harus melihat penilaian proposalnya misalkan gagasan itu bobotnya berapa rumusan masalah itu bobotnya berapa setiap PKM itu punya formulir penilaian sendiri-sendiri baik untuk proposal laporan kemajuan ataupun laporan akhir ya silahkan diperhatikan ini formulir penilaian kemajuan kalau gak salah ini yang menentukan untuk lolos BIMNAS atau tidak ya oke nah ini presentasi ini saat monef saat monitoring dari kementerian misalkan jadi teman-teman harus presentasi disini ada kekompakan tim ada kesesuaian waktu pelaksanaan jadi teman-teman harus buat maksimal 4 bulan jangan lebih dari itu dan laporan akhir gitu oke ini poster jadi teman-teman juga buat poster tapi nanti yang lolos BIMNAS ya kalau yang gak lolos ya tidak perlu oke jadi secara garis besar di panduan ini semua sudah ada ya apa yang teman-teman perlukan ketika membuat proposal membuat laporan pemajuan dan membuat laporan akhir jadi silahkan teman-teman untuk ini kalau tidak nanti sebentar saya kirimkan lewat situr chat ya panduan ini silahkan teman-teman baca kalau PKMK ya ada disini PKMK gitu ya sudah jelas semua jadi setiap PKMK saya rasa sudah lengkap kemudian kalau teman-teman tadi mau buat PKM apa ya tadi lagi PKMPI ini PKM PM pengabdian masyarakat panduannya juga sudah ada disini gitu PKMPM habis itu kalau tidak salah habis PKMPM itu adalah PKMPI nah ini PKMPI ya sudah jelas semua ini beda-beda ya RAB-nya untuk masing-masing PKM nanti teman-teman silahkan cermati sendiri kemudian habis PKMPI disini ada PKMKC nah tadi yang Mahendra ya kalau gak salah ya kalau masih membuat desain atau prototipe itu seperti apa nah silahkan dibaca disini jadi kalau PKMKC itu luarannya adalah prototipe ya atau produk digital atau virtual masih tiga dimensi atau animasi nah boleh disini nah ini luaran pentingnya gitu ya kemudian habis PKMKC kita ada PKMKC kemudian GFK ya nah ini GFK bagi teman-teman yang suka membuat video sebagai konten kreator gitu di Youtube nah kenapa gak idenya disalurkan lewat PKM GFK nah ruang lingkupnya ini dari SDGS ya misalkan ada tanpa kemiskinan tanpa kelaparan nah ini silahkan teman-teman cermati energi bersih gitu misalkan di desa teman-teman ada masyarakat yang belum tersentuh listrik gitu ya dari PLN mereka kemudian mencoba menciptakan energi bersih dari pemakai listrik tenaga air gitu misalkan yang ada di sungai nah teman-teman bisa buat video terkait itu itu kan clean energy juga ya nah atau gimana caranya masyarakat di desa itu mendapatkan sumber energi yang terbarukan misalkan green energy nah teman-teman bisa buat video terkait itu gitu kemudian nih air bersih dan sanitasi ini menarik nih terutama yang ada di wilayah subak subaknya masih banyak nah teman-teman bisa membuat video terkait ketersediaan air bersih disana gimana peran awik-awik atau desa adat atau perjuru gitu ya untuk menjamin bahwa ketersediaan air bersih itu ada di desa tersebut nah teman-teman bisa buat itu gitu nah silahkan teman-teman nanti bisa membuat videonya itu di upload di channel youtube ya contohnya itu sudah banyak ada di youtube ya kemudian terakhir PKM GFK kemudian ada PKM GT gagasan tertulis ya dan terakhir adalah PKM artikel dunia AI gitu jadi semua PKM jenisnya yang tadi 8 itu sudah ada di panduan ini semua jadi silahkan teman-teman baca dengan jelas seperti itu ya oke demikian yang bisa saya sampaikan ya karena waktunya cukup singkat jadi saya tidak bisa menjelaskan setiap detail dari PKM nya jadi nanti teman-teman kemudian apa namanya silahkan dicermati poin-poin mana yang belum dipahami nanti bisa ditanyakan ke UKMP Kim atau bisa langsung chat saya atau bisa tanya dulu ke kakak kelasnya gitu jadi saya rasa teman-teman yang mau membuat PKM baca dulu pendomannya kalau udah belum jelas baru bisa ditanyakan ya demikian yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sukma yang sudah memaparkan materi mengenai PKM sangat luar biasa jadi untuk sesi pertama yaitu pemaparan materi kita cukupkan kemudian kita lanjut ke sesi yang berikutnya yaitu sesi review Drap PKM yang sudah dibuat oleh peserta dalam kegiatan pelatihan PKM kali ini mungkin langsung saja bagi mahasiswa yang nanti saya sebutkan namanya dipersilahkan untuk menyebutkan nama lengkap kemudian fakultas dan melakukan share screen terhadap Drap PKM yang sudah dibuat sebelumnya dan nanti Pak Sukma yang akan langsung mereview atau mungkin memberikan masukan dan saran terhadap Drap PKM yang sudah dibuat oke langsung saja yang pertama mungkin sudah ada nampak di layar Zoom meeting jadi saya panggil yaitu IKD Angga Yata Wiwk sekali lagi kepada peserta atas nama IKD Angga Yata Wiwk dipersilahkan untuk menyampaikan nama Pak Kukas dan melakukan share screen terhadap Drap PKM yang sudah dibuat baik sebelumnya apakah suara sudah terdengar gak ya sudah Angga baik sebelumnya perkenalkan nama saya IKD Angga Yata Wiwk dengan NIM 2111 031151 saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar baik saya izin untuk share screen untuk apakah sudah iya sudah Baik terima kasih Angga mungkin kepada Pak Sukma bisa langsung mereview atau mungkin memberikan masukan mulai dari judul kemudian kumusan masalah dan solusi yang sudah dibuat oleh peserta atas nama Angga kepada Pak Sukma waktu dan tempat saya persilahkan mungkin terlebih dahulu Angga mempresentasikan sedikit permasalahannya apa idenya apa kemudian kenapa memilih PKM ini jenis PKM ini untuk permasalahan itu mungkin Angga bisa presentasi sedikit biar saya lebih jelas ya silahkan Angga terima kasih Pak sebelumnya saya izin untuk presentasi terkait draft PKM yang saya buat pada draft ingat masyarakat dengan judul program pelatihan pengolahan kakao untuk pembuatan bubuk coklat dalam upaya meningkatkan harga jual serta meningkatkan ekonomi kelompok tani di desa Nusisari Jumrana Bali saya membuat PKM ini karena di desa saya desa Nusisari pada 2019 yang lalu disebut sebagai desa desa kakao di Indonesia yaitu karena saya tahu komoditas kakao yang ada di desa Nusisari itu cukup besar akan tetapi masyarakat yang ada di sini tidak mengelolanya dengan cukup baik menurut saya karena masyarakat atau petani yang ada di sini cuma setelah ada buah dipanen dijemur saja butuh saja tidak ada pengolahan lebih lanjut karena hal itu saya dan kelompok saya merencanakan untuk membuat pelatihan pengolahan kakao untuk bisa dibuat sebagai bubuk coklat di depannya begitu Pak baik Angga terima kasih jadi di sini Angga sudah menunjukkan kreativitas dengan melihat permasalahan nah ini kalau dari judulnya ini kan kelompok tani kalau menurut Angga kelompok tani ini masyarakat yang produktif atau yang tidak produktif produktif Pak akan tetapi saya sudah sesuai yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk di PKM-PM itu diharuskan untuk masyarakat yang tidak produktif jadi mungkin saya dan kelompok akan menyasar bukan dari kelompok yang ada di desa Nusisari begitu Bapak nah sekarang pertanyaan saya adalah kenapa sih seketerun-terun itu penting pelatihan pengolahan kakao sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa adesan Nusisari itu sempat disebut sebagai devisa kakao begitu Bapak jadi dengan devisa kakao itu saja kalau cuma orang tua atau bapak yang mengolah atau ibu-ibu saja kan anak-anak mudanya itu akan melakukan apa disamping itu di sekus truna-truna itu hanya terbatas mungkin di usia masih di SMP sampai SMA atau sedikit yang kuliah dan kuliah pun agak jarang jadi kalau lebih dioptimalkan lagi di SMP ini untuk diajarkan untuk pengolahan ini kan bisa lebih baik lagi jadi kalau dari penjelasan tadi yang saya sampaikan bahwa PM kalau Angga lebih cocok ke PM pengabdian masyarakat itu Angga menggunakan kelompok masyarakat sasaran yang tidak produktif misalkan seke truna-truni jadi judulnya nanti adalah pelatihan pengolahan kakao tapi tidak ada kata upaya meningkatkan harga jual karena kan sasaran kita bukan untuk profit kan seke truna-truni itu kan sebenarnya mungkin untuk menambah pengetahuan mereka saja misalkan karena kan mereka mendapatkan pelatihan eh sorry masyarakat sasaran kan tidak produktif gitu oke tapi kalau lihat dari judulnya ini saya suka judulnya tapi skim PKM-nya salah kalau Angga masih tetap menggunakan kelompok tani berarti Angga harus masuk ke PKM penerapan IPTEC teknologi berarti untuk masuk halo 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 Angga jelas ya kalau Angga tetap izin untuk masuk Pak saya izin untuk menyampaikan sebetulnya judul ini adalah pengembangan dari saya sendiri sebetulnya kelompok saya sudah punya judul jadi untuk di draft PKM yang ada di fakultas itu kan jadi saya mencoba mengembangkan sendiri jadi permasalahannya saya buat sendiri kalaupun draft ini bisa untuk digunakan lagi ke depannya saya ingin sebagai tambahan juga di PKM yang akan saya buat dengan kelompok di itu ya benar tapi kalau dari konteks yang Angga presentasikan kan ini meningkatkan ekonomi kelompok tani kan kelompok tani itu kan kita masukkan ke masyarakat yang produktif itu berarti tidak cocok dimasukkan sebagai skim dari PKM-PM itu lebih cocok ke PKM-PI sebenarnya nah jadi sekarang terserah Angga Angga mau tetap di kelompok tani atau ke seketerunat-runi gitu kalau Angga ke seketerunat-runi berarti itu jadi PKM-PM karena seketerunat-runi kan bukan masyarakat yang produktif gitu contohnya nah jadi saya serahkan ke kelompoknya Angga mana lebih nyamannya apakah menggunakan PI atau PM gitu ya tapi kalau nanti tetap menggunakan PI untuk kelompok tani berarti Angga harus spesifik menjelaskan teknologi apa yang dipakai gitu pengolahan kakao itu kan luas ya jadi judulnya harus dibuat spesifik misalkan penggunaan teknologi apa gitu apa nama teknologinya gitu ya penggunaan teknologi ini gitu untuk pengolahan kakao gitu ya dalam upaya meningkatkan harga jual serta meningkatkan ekonomi kelompok tani karena di PKMPI itu harus ada teknologi spesifik yang kita pakai gitu ya nanti kalau Angga yang menuliskan teknologi pengolahan kakao itu kan banyak ya teknologi pengolahannya apa nama teknologinya itu gitu nah itu yang harus disebutkan di PKMPI misalkan menggunakan teknologi X gitu untuk pengolahan kakao kepada kelompok tani di desa Nusesari Jemberana Bali gitu misalkan jadi bagi teman-teman yang mengambil PI teman-teman harus menjelaskan secara spesifik teknologi apa yang dipergunakan gitu teknologi pengelasan itu kan banyak ya ada teknologi LAS ya nah itu teknologi LAS yang seperti apa nah itu harus dijelaskan di judul gitu ya nah kemudian kalau dari rumusan masalah itu sebenarnya apakah masyarakat di desa Nusesari memiliki kebun kakao itu itu bukan rumusan masalah yang krusial ya ya anggah ya itu kan apa namanya itu hanya dijelaskan aja di karakteristik masyarakat sasaran misalkan nanti berapa luas kebun kakao yang mereka miliki gitu per anggota kepala keluarga mereka memiliki berapa luas gitu sehingga kalau mereka punya cukup banyak itu kan potensial untuk menghasilkan profit bagi keluarga atau komunitas petani tersebut cuma rumusan masalah yang harus dijelaskan disini adalah apakah teknologi yang kita pakai itu mampu meningkatkan profit dari kelompok tani gitu jadi nanti kan anggah akan datang ke desa gitu kan ibaratnya anggah datang ke petani gitu eh pak petani gitu ya ini saya punya teknologi nih pengolahan kakao coba bapak terapkan ini kira-kira bulan depan atau bulan berikutnya profitnya bapak meningkat apa enggak gitu jadi kita datang ke petani itu menawarkan sesuatu teknologi yang belum mereka kenal gitu kemudian mereka menggunakan teknologi itu IPTEC yang kita punya sehingga mereka profitnya apa produktivitasnya lebih meningkat sehingga tingkat profit keuntungan mereka itu jadi jauh lebih besar seperti itu konsep dari PI jadi teman-teman yang membuat PKM PI kita itu datang ke suatu komunitas yang produktif yang dimana mereka belum menggunakan teknologi itu gitu kita mahasiswa kan kan kita udah punya ilmu nih udah punya pemahaman tentang teknologi nih nah kemudian kita datang ke masyarakat itu untuk menawarkan teknologi itu dan menggunakannya gitu nah kita lihat apakah teknologi itu mampu menghasilkan profit diabilitas yang tinggi atau meningkatkan keuntungan bagi petani tersebut gitu atau mungkin teman-teman di desanya ada UMKM nih UMKM apa ya pakaian atau fashion gitu ya komunitas UMKM untuk bidang fashion gitu nah mereka itu kan sekarang kalau kondisi digital apa kondisi digital kondisi pandemi ini kan gak bisa ketemu klien ya nah teman-teman buatkan dia aplikasi fashion dimana apa namanya nanti konsumen itu bisa mencoba pakaian mereka memasukkannya ke dalam aplikasi itu dicoba oh kalau saya masukkan pakaian ini dan ini ke badan saya yang virtual itu cocok gak gitu nanti mereka akan bisa pesan langsung ke penjahitnya misalkan gitu jadi teknologi itu belum ada belum pernah mereka pakai tapi kita menawarkan ke sana untuk mengimplementasikan teknologi itu dan melihat kalau mereka pakai teknologi kita kira-kira profitabilitas mereka meningkat atau tidak gitu gitu ya Angga ya jelas ya nah ini kelompok tani ini khusus kakao ya yang Angga cari bukan Bapak tapi di banjarnya saya itu ada kelompok tani untuk khusus pemuda sebenarnya Bapak namanya kelompok tani dunas mekar dan saya salah satu anggotanya kebetulan di sana jadi kalau saya mau menggunakan di kelompok tani itu saya akan mengajak teman-teman saya di kelompok tani pemuda itu Bapak gitu berarti ini kelompok tani bukan sebelum-sebelumnya mereka mengolah kakao gitu ya belum Bapak ya harusnya kalau PKMPI berarti sebelumnya kelompok tani ini memang pekerjaannya mengolah kakao seharusnya gitu tapi mereka belum punya teknologi yang Angga tawarkan ke mereka gitu makanya saya heran kan ini kelompok tani apakah mereka sudah pernah mengolah kakao atau tidak gitu karena PKMPI itu logikanya adalah kita datang ke kelompok tani yang sudah punya pengalaman dalam mengolah kakao tapi mereka teknologinya belum baik gitu kalau kita lihat sehingga profit mereka nggak bagus sehingga kita datang ke mereka mengenalkan Pak ini ada loh teknologi kakao pengolahan kakao yang lebih bagus yang dari Bapak pakai sekarang gitu contohnya gitu ya Angga ya kalau Angga mau pakai PI ya tapi kalau Angga mau ke PM pengabdian masyarakat ya berarti Angga hanya mengenalkan aja sosialisasi mengolah kakao tapi jangan pakai petani pakai komunitas yang tidak produktif gitu ya itu Bapak mungkin kesalahan itu Angga jelas ya jelas Bapak oke mungkin saya ada satu pertanyaan lagi Bapak ya silakan Angga di berarti untuk PKNTM atau latihan masyarakat ini tidak perlu kita menggunakan suatu teknologi ya Bapak dalam pengolahannya atau bagaimana oke nah kalau kita lihat di panduan itu biasanya pelaksanaannya itu harus secara daring jadi virtual ya jadi teknologi yang kita pakai ya mau gak mau kita harus pakai teknologi informasi gitu kan untuk sekarang kita pakai yang pelaksanaan PKM secara daring meskipun nanti Angga boleh ke desa gitu ya tapi dengan protokol kesehatan yang ketat nanti fotonya harus pakai misalkan ada jaga jarak dan seterusnya nanti ada di panduan PKM nya ya bagaimana metode pelaksanannya tapi untuk sekarang memang kalau PM itu disarankan untuk menggunakan secara virtual jadi waktu metode pelaksanaan Angga mengundang komunitas sekretrun-truninya itu dalam zoom gitu misalkan ya meskipun nanti pengolahan sosialisasinya itu gak pakai teknologi juga gak apa-apa misalkan gimana sih cara mengolah kakau yang baik kalau PKM-PM itu kan sekedar sosialisasi ya atau memberikan pelatihan bagaimana mengolah kakau meskipun belum ada teknologi yang spesifik juga tidak apa gitu itu ya Angga ya terima kasih ya Pak tapi kalau Angga masuk ke PKM-PI Angga harus menyebutkan teknologi spesifik apa yang Angga pakai oke jelas ya jelas Pak terima kasih oke nah ini bisa Angga lanjutkan ya Angga bisa masuk ke PKM-PM atau PI terserah Angga bisa ke bawah Angga ditunjukkan di bagian bawah apa yang ditulis mungkin ya kalau kata kuncinya adalah pelatihan berarti lebih baik masuk ke PKM-PM pelatihan sosialisasi pemberdayaan itu kata-kata kunci yang biasa dipakai di PKM-PM sebenarnya sebetulnya memang tujuannya saya dan kelompok itu memang ke arah PKM-PM-nya ya tapi ya benar tapi jangan pakai petani ya pakainya adalah kelompok yang tidak produktif gitu ya saya belum sempat baca juga panduannya jadi agak kurang tahu ya silahkan dibaca panduannya mulai disusun mungkin dari rumusan pendahuluan tujuannya dan seterusnya itu silahkan dibaca di panduan ya iya ya bapak oke terima kasih Angga mungkin yang berikutnya baik terima kasih kepada Pak Sukma dan juga Angga mungkin itu salah satu perwakilan dari peserta yang sudah direview drug PKM yang sudah dibuat mungkin itu bisa dijadikan sebagai bahan acuan sebagai bahan evaluasi tentunya bagi Angga sehingga nantinya PKM yang akan dibuat oleh Angga bisa lebih baik lagi mungkin karena keterbatasan waktu jadi sesi kedua yaitu review PKM kita cukupkan dulu kita beranjak ke sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab mungkin saya buka dulu satu penanya terlebih dahulu jika mungkin masih ada waktu baru kita akan lanjutkan ke penanya baik-baik baik kepada peserta pelatihan PKM kali ini jika ada yang mempunyai pertanyaan dipersilakan untuk menekan tombol resen terlebih dahulu baik sekali lagi mungkin kepada peserta dalam pelatihan PKM kali ini jika mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa tadi sudah memaparkan materi dipersilakan untuk menekan tombol resen terlebih dahulu baik kepada mahasiswa atas nama Niputu Ayu Indahulandari waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyebutkan nama terlebih dahulu kemudian fakultas dan bisa langsung menyampaikan pertanyaan waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya kenalkan nama saya Niputu Ayu Indahulandari fakultas matematika dan imu pengantar dan saya ingin bertanya mengenai PKMR atau PKMR itu kan menggunakan sebuah penelitian bagaimana jika penelitian itu dilakukan namun alat dan bahan tidak bisa ditemukan untuk praktikum bagaimana solusi yang harus kita lakukan terima kasih mungkin kepada Pak Sukma bisa langsung menanggapi terkait pertanyaan yang disampaikan terima kasih berarti ini PKMR riset yang eksakta ya nah itu maksudnya alat dan bahan tidak ditemukan itu apakah memang tidak ada atau atau gimana misalkan bisa diceritakan gak rencana riset eksakta yang indah itu seperti apa kemudian alat dan bahan yang diperlukan apa misalkan saya membuat facial rose jadi alat dan bahannya itu berupa bahan-bahan kimia yang sulit untuk ditemukan di daerah saya misalnya saya melakukan sebuah partikum bagaimana solusinya ya memang kalau dalam penelitian kita harus memastikan bahwa alat dan bahannya itu ada ya gitu jadi agak susah juga kita justifikasi atau argumentasikan kita buat penelitian tapi alat dan bahannya gak ada ya memang identifikasi dulu kalau saran saya sih indah harus identifikasi dulu alat dan bahan yang sudah dimiliki itu apa misalkan di kampus alat dan bahannya apa kemudian indah punya akses ke alat dan bahan yang seperti apa nah setelah itu baru bisa disusun desain risetnya karena kan memang kalau di eksakta itu kan lebih ke senyawa alat dan bahan itu menjadi krusial karena itu akan menentukan hasil kasih miliki makanya justifikasi hasil penelitiannya akan lebih bagus karena nanti saya takutnya reviewer bertanya kayak gini misalkan di kimia kenapa adik gak pakai alat ini padahal alat ini kan lebih teruji dibandingkan alat yang adik pakai di PKM kalau kita kalau kita jawab misalkan saya gak punya alat itu atau alat itu gak ada di kampus saya kan agak gini juga agak melemahkan dari model penelitian kita jadi indah harus identifikasi dulu alat dan bahan yang dimiliki apa kemudian cari argumentasi kenapa pakai itu nah yang memang sulit adalah mencari argumentasi kenapa kita pakai alat yang lebih lemah dibandingkan alat yang lebih kuat jadi mungkin indah bisa katakan akses terhadap alat ini yang di kampus hanya ada ini tapi perbedaan pengukuran dengan alat yang terbaru itu hanya sekian persen sehingga hasil penelitiannya tidak akan berpengaruh berbeda terlalu jauh misalkan itu indah ya tapi memang sih kelengkapan kalau kita lihat di PKM Riset yang teman-teman dari Eksakta MIPA dari universitas lain mereka memang alat dan bahannya cukup lengkap bagus mereka menyebutkan juga merah alatnya apa tahun pembuatan berapa kapasitasnya ini dan seterusnya jadi reviewer itu membaca jelas apalagi reviewer tahu alatnya oh ini alat yang memang bagus jadi hasil pengujiannya bisa dipertanggungjawabkan jadi memang indah kalau Riset Eksakta identifikasi dulu alat dan bahan yang dimiliki itu seperti apa semoga membantu ya indah baik terima kasih kepada Pak Sikma yang sudah menanggapi pertanyaan terkait yang disampaikan oleh indah saya sekali karena keterbatasan waktu pada pelatihan PKM kali ini jadi kita cutupkan dulu sampai di sini tapi untuk peserta tidak berkembang jika memang masih memiliki pertanyaan yang mungkin belum bisa tersampaikan jadi lagi sebentar bisa melis pertanyaan tersebut kemudian menghubungi koordinator fakultas di masing-masing fakultas dimana nantinya koordinator fakultas yang akan menyampaikan pertanyaan tersebut ke pemerintah kita pada kali ini berakhir pula pelatihan PKM sekaligus review draft PKM yang sudah dibuat dan dilanjutkan juga dengan sesi tanya-jawab jadi dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan dapat saya simpulkan bahwa definisi dari PKM dan jenis PKM yang disusun itu dapat dilihat pada pedoman penyusunan PKM tahun 2021 nah penyusunannya itu atau definisi dari PKM itu nantinya juga sudah dikirimkan langsung oleh Pak Sukma mungkin nanti dari Panitia juga akan membantu menyebarkan mengenai buku penoman dari pembuatan PKM terus jangan juga memilih jangan menulis PKM sebelum membaca pedoman PKM terlebih dahulu kemudian ada beberapa manfaat dari pembuatan PKM yang tentunya bagi pribadi mahasiswa itu sendiri salah satunya yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan minat yang dimiliki oleh mahasiswa nah tips dan trik dalam menyusun PKM yang paling penting tentu adalah ikuti panduan penyusunan PKM yang sudah dibuat dan yang paling penting juga harus menulis PKM nah ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi saat menyusun PKM yang pertama itu kesalahan administrasi salah satunya yaitu tidak mengikuti panduan PKM kemudian yang kedua kesalahan konsep nah kesalahan konsep ini salah satunya itu permasalahan yang diajukan tidak sesuai yaitu yaitu kesalahan yang paling patal biasanya adalah tidak selesai menuliskan proposal PKM baik demikian yang dapat saya sampaikan ini kutipan atau kesimpulan yang beberapa tadi sudah dipaparkan sangat lengkap dan juga sangat jelas oleh Pak Sukma jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sudah memberikan materi dan pengaparan materi yang sangat luar biasa pada kali ini sebelum kita akhiri jadi saya mohonkan kepada Pak Sukma untuk memberikan closing statement mungkin memberikan semangat dan juga motivasi khususnya kepada mahasiswa yang sebagai peserta pada kegiatan pelatihan PKM kali ini baik kepada Pak Sukma waktu dan tempat saya persilahkan Anggi terima kasih jadi memang kegiatan ini adalah awal ya awal perjalanan untuk teman-teman semua dalam menulis PKM ini kan masih semester satu ya masih semester satu berarti masuknya Agustus ini ya berarti ya ya karena masih semester satu mungkin apa namanya baru mengenal PKM kemudian baru mengetahui apa itu PIMNAS gitu misalkan atau bagaimana cara menulis PKM jadi salah itu wajar ya jadi teman-teman mungkin menulis PKM kemudian disalahkan oleh dosennya itu wajar jadi jangan patah semangat karena namanya belajar itu pasti ada salahnya dan kita akan belajar dari kesalahan gitu ya logikanya jadi saran saya yang pertama adalah silahkan dicermati dulu panduan PKMnya mungkin teman-teman untuk sekarang belum bisa menjadi ketua ya karena masih semester satu meskipun masih ada kemungkinan untuk peluang teman-teman jadi ketua saran saya adalah teman-teman bisa mencari kakak kelas siapa yang akan menulis PKM kemudian menawarkan diri ke kakak kelas itu kak boleh gak ikut timnya untuk jadi PKM untuk anggota tim PKM gitu ya tentu kembali lagi teman-teman harus melihat topik PKM yang akan ditulis kakak kelas itu seperti apa karena di bidik misi kan angkatannya tidak semester satu kan tapi juga ada kakak kelas yang lain yang sudah dapat bidik misi dan tentu mereka pasti akan membuat PKM kan atau kakak kelas yang ya tidak menerima bidik misi juga boleh terserah adik-adik semua jadi saran saya jadilah dulu anggota PKM anggota tim PKM sehingga teman-teman bisa melihat runtutan bagaimana cara menulis PKM yang baik dan benar seperti misalkan bagaimana melakukan pelitian bagaimana melakukan kegiatan P2M yang berbasis daring karena PKM sekarang kan basisnya adalah daring atau virtual jadi kita gak ke desa atau frekuensi kita ke desa itu kurang jadi agak susah memang membuat PKM-PM dalam kondisi yang pandemi seperti sekarang jadi saran yang pertama yang bisa saya berikan adalah baca dulu panduannya cermati kira-kira apa yang PKM yang bisa saya tulis kemudian yang kedua tawarkan diri ke kakak kelas untuk menjadi ketua anggota PKM yang ketiga kalau teman-teman memang punya percaya diri teman-teman yang mengajak kakak kelas untuk masuk ke tim PKM teman-teman jadi tadi kan apa namanya syaratnya itu ada kriteria pengusulnya seperti apa silahkan dibaca kira-kira saya boleh gak jadi ketua tim PKM kalau boleh berarti ajak kakak kelasnya juga masuk ke ketua tim anggota karena nanti kakak kelas itu akan memberikan saran apa yang seharusnya kita lakukan karena kan adik-adik baru pertama kali menulis PKM kemudian saran berikutnya ya tentu konsultasi dengan dosen pembimbing baca referensi PKM yang sudah ada di Google banyak kalau teman-teman PKM GFK ketik aja di YouTube PKM GFK PIMNAS atau PKM GFK 2020 2021 itu banyak sekali ada PKM GFK nya gitu ya atau teman-teman bisa ke UKMPKIM minta data mengenai judul-judul PKM yang sudah pernah lolos didanai buat judul seperti itu yang topiknya masih sama seperti itu tapi ada pengembangan atau modifikasi sedikit dan yang terakhir saran saya ya tentu adalah berdoa gitu ya tetap berusaha mencari referensi belajar cari apa namanya daftar referensi dan daftar pustaka yang banyak dan tentu adalah niatkan diri untuk menulis PKM gitu kalau semua teman-teman sudah lakukan tapi PKM nya nggak ditulis ya ya nggak berguna kan karena teman-teman akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ketika teman-teman mudahnya menulis PKM baru menulis satu paragraf sudah bingung menulis apa oke saya belajar lagi aduh ini referensinya dimana saya coba cari lagi dan seterusnya jadi nanti belajarnya ketika menulis PKM itu kalau dari pengalaman saya ya demikian yang bisa saya sampaikan semoga tetap semangat ya karena 500 orang di hari minggu itu juga luar biasa ya saya harapkan ini bukan karena ada absen gitu tapi memang teman-teman memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi dalam bidang PKM ini ya demikian yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Pak Sikma yang sudah memberi closing statement sangat kuat berbebasan sekali lagi saya memberikan pelatihan PKM pada kali ini tidak lupa juga saya Jeffrey selaku moderator mungkin mohon maaf apabila dalam pelaksanaan pelatihan kali ini selama menjadi moderator ada salah kata ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali akhir kata saya tutup dengan para mesanti om santih 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 om wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom namo budaya salam sastra bagi kita semua salam harmoni porkom bergema salam dua kata satu perjuangan hidup mahasiswa baik untuk waktu saya kembalikan ke pewara terima kasih baik terima kasih moderator informasikan kepada seluruh mahasiswa atau peserta yang ingin merevisi draft PKM-nya dapat direvisi terlebih dahulu kemudian diwajibkan untuk mengumpulkan draft PKM tersebut melalui link google form yang telah disediakan oleh panitia yaitu paling lambat pada pukul 23.59 wita pada hari minggu 7 November 2021 tepatnya setelah pelatihan PKM dilaksanakan dan untuk lebih jelasnya silakan cermati panduan teknis dan tata tertip pelatihan PKM yang telah dibagikan oleh panitia terima kasih hadirin yang kami hormati demikianlah acara pelatihan PKM Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2021 kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin pelatihan PKM Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Pendidikan Ganesa tahun 2021 atas segala atensi dan partisipasi yang begitu luar biasa dalam mengikuti acara ini kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup acara ini dengan para mesanti Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Namo Buddhaya Salam Sejahtera bagi kita semua Salam Harmoni Baik diinformasikan kepada seluruh peserta agar melakukan presensi akhir pada link yang telah dibagikan oleh Panitia sekali lagi diinformasikan kepada seluruh peserta agar melakukan presensi akhir pada link yang telah dibagikan oleh Panitia terima kasih selamat menikmati terima kasih sebelumnya kepada Bapak Puktu Sukma Kurniawan kami persilahkan untuk meninggalkan room meeting dan kami selaku Panitia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas pemaparan materi yang telah Bapak berikan terima kasih Pak terima kasih kepada Panitia kepada Ketua Forkombidik Misi juga ya dan teman-teman mahasiswa semua atas undangannya semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan semoga tetap semangat saya juga mohon maaf karena belum bisa menjelaskan secara spesifik ya masing-masing dari jenis PKM jadi masih gambaran umum saja jadi saya kira mungkin ada teman-teman yang masih bingung tapi itu bisa di atasi dengan semangat untuk membaca panduan PKM-nya jadi kalau ada permasalahan nanti silakan bisa ditanyakan ke Panitia saya mohon izin meninggalkan ruangan ya semoga semua selalu sehat di kondisi pandemi ini tetap semangat dan selamat menyambut Hari Raya Galungan ya bagi yang merayakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan terima kasih saya izin pamit dari Zoom ya terima kasih ya Bapak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati